Pada jelang pernikahannya, Kaesang Pangarep menggelar rangkaian acara adat pada Jumat pagi. Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi memasang bleketepe di kediaman sebelum siraman untuk anak bungsu mereka, Kaesang Pangarep. Pemasangan bleketepe menandai dimulainya rangkaian prosesi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang dijadwalkan menjalani prosesi siraman pada hari ini. Pemasangan bleketepe menjadi simbol penyucian lokasi pernikahan dan juga memiliki harapan agar jalannya proses pernikahan berjalan lancar, aman, dan terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Usai memasang bleketepe dilanjutkan dengan pemasangan tumbuhan. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju terlihat hadir dalam prosesi pemasangan bleketepe dan siraman putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep pada Jumat pagi. Beberapa Menteri yang terlihat hadir di kediaman Presiden adalah Menko Polhukam, Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Agraria Tata Ruang Hadi Cahyanto. Ketua MK yang sekaligus Adik Ipar Presiden Anwar Usman beserta istri juga terlihat hadir. Lalu seperti apa rangkaian acara adat jelang pernikahan Kaesang Erina di Solo, Jawa Tengah? Jurnalis Kompas TV Kika Madonna akan melaporkannya. Kika seperti apa rangkaian acara adat di kediaman Kaesang pagi ini? Ya Pak Salis dan juga Saudara, jadi rangkaian acara siraman calon mempelai pria yaitu Kaesang Pangarep sudah berlangsung pada pukul 8 lewat 15 pagi tadi. Jadi ada tujuh rangkaian prosesi siraman yang dilakukan pada saat pagi tadi. Di antaranya yang pertama, pemasangan bleketepe di depan kediaman Presiden Jokowi Dodo. Jadi tadi pemasangan bleketepe ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dan didampingi oleh Ibu Ijana Jokowi. Nah pemasangan bleketepe ini sekaligus untuk menandai bahwa rangkaian upacara pernikahan dari Kaesang dan juga Erina ini dimulai pada hari ini. Kemudian setelah dilakukan prosesi pemasangan bleketepe, selanjutnya dilanjutkan dengan acara sungkeman oleh calon mempelai pria yaitu Kaesang Pangarep dihadapan kedua orang tuanya yaitu kepada Pak Jokowi dan juga kepada Ibu Iryana Jokowi. Selanjutnya, untuk prosesi yang ketiga yaitu membawa calon mempelai pria yaitu Kaesang Pangarep ke kediaman sumber. Dan pada saat itu Kaesang Pangarep diantarkan oleh kedua orang kakaknya yaitu Kahuyang Ayu dan juga Gibran Raka Bumi. Dan dilanjutkan dengan prosesi siraman. Nah prosesi siraman ini berlangsung secara tertutup di kediaman sumber seluruh Jawa Tengah. Dimana pada saat itu untuk prosesi siraman dilakukan oleh para keluarga ataupun kerabat dari Presiden Jokowi Dodo. Lalu juga kemudian orang tua dari calon mempelai pria yaitu Kaesang dan juga untuk orang tua dari calon mempelai pria yaitu Jokowi dan juga Ibu Iryana Jokowi. Jadi ada tujuh mata air sumber yang juga kemudian dikucurkan atau disiramkan dalam prosesi siraman terhadap calon mempelai pria yaitu Kaesang Pangarep. Dimana tujuh mata air sumber tersebut berasal dari Keraton Kasinanan, Keraton Emang Kunegaran, lalu kemudian Masjid Agung Serakarta, lalu kemudian Umbul Pengging, dan Istana Merdeka, serta dari Istana Bogor dan juga dari Kediaman Solo. Nah untuk prosesi siraman ini sendiri ada aturan khusus yang juga kemudian diperlakukan yaitu untuk yang melakukan prosesi siraman atau yang mengguyurkan air terhadap calon mempelai pria. Karena diharuskan orang yang sudah pernah menikahkan anaknya atau sudah pernah mantu dan tidak pernah bercerai selama masa pernikahannya. Jadi itu adalah aturan khusus selama masa siraman berlangsung pada pagi hari tadi. Dan dilanjutkan dengan prosesi memotong rambut Kaesang yang dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Lalu kemudian Presiden Jokowi menggendong mempelai pria. Dan kemudian di akhir acara yaitu di akhir prosesi dari siraman yaitu Presiden Jokowi menyiapkan makanan kepada Kaesang. Jadi untuk suapan terhadap Kaesang ini menjadi akhir dari rangkaian prosesi siraman pada hari ini. Presiden Jokowi dan juga Ibu Iryana sangat senang sekali karena pada saat acara prosesi siraman berlangsung dengan lancar. Selengkapnya kami hadirkan pernyataan beliau berikut ini. Prosesi untuk sungkeman dan prosesi untuk siraman sudah berjalan dengan baik, lancar. Dan kami sekeluarga mohon duartu kepada masyarakat agar prosesi selanjutnya. Baik Nito Tareni, kemudian besok ijab obol, kemudian dilanjutkan dengan nanti Pasakuran dan Kurama Gununggaran. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kami ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam prosesi ini yang dimulai dengan tadi pagi sungkeman dan siraman, dan nanti sampai di Tasakuran, di Kurama Gununggaran, apabila ada yang terganggu, kenyamanannya terganggu, kami sekeluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya, utamanya kepada masyarakat Yogyakarta dan masyarakat Kota Sulut. Jokowi Dodo meminta resu kepada masyarakat sekitar agar pelaksanaan pernikahan dari KS Angin Jokowi Dodo berlangsung dengan lancar. Nah saudara, setelah pelaksanaan soltesis diraman pada hari ini, nanti acara akan dilanjutkan dengan Mido Dareni, di mana pada hari ini Presiden Jokowi Dodo rencananya setelah solat dimasuki, baru akan langsung bertolak ke Sulu atau berangkat ke Sulu untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya yaitu Mido Dareni di kediaman calon mempelai wanita yaitu Erina Gudono. Demikian, kembali kepada Anda pas sekali. Kika, ini kan nanti hari Minggu akan diresepsi di Sulu ya setelah akadnya di Jogja. Ini persiapannya bagaimana di Sulu? Lalu apakah ada aturan-aturan untuk tamu undangan? Kalau sejauh ini persiapan juga masih terus dilakukan. Kami yang kami pantau di sekitaran Puramanku Negara, pengamanan juga saat ini sudah lebih cepat bisa dibandingkan dengan kemarin. Ada sekitar 11.800 aparat kepolisian dan juga TNI Polri maksud kami yang disiagakan untuk mengawal jalannya baik itu pernikahan maupun resepsi unduh mantu yang berlangsung pada hari Minggu besok. Lalu kemudian untuk di kawasan Sulu sendiri ada 7.600 aparat gabungan TNI Polri yang kemudian disiagakan untuk mengawal jalannya resepsi unduh mantu terutama di kawasan Puramanku Negara ini. Nah, berbicara mengenai jelang pelaksanaan resepsi unduh mantu yang berlangsung pada tanggal 11 Desember yaitu pada hari Minggu besok ada serangkaian aturan yang juga kemudian diperlakukan di kawasan atau lokasi resepsi. Di antaranya tamu undangan yang pertama tidak diperbolehkan menggunakan atau mengenakan pakaian yaitu batik bersorak yaitu parang. Nah, karena motif parang ini hanya dikhususkan bagi raja ataupun pemilik hajat. Lalu juga kemudian untuk tamu undangan juga tidak diperbolehkan memberikan sumbangan dalam bentuk apapun baik itu upload ataupun hajat. Nah, untuk kantong parkir sendiri, selama berjalannya acara unduh mantu di Puramanku Negara disiapkan satu kantong parkir di Puramanku Negara khusus untuk PCIP. Sementara untuk lima kantong lainnya ada tersebar di kawasan Solo di antaranya yaitu DSD Beskalan, lalu PTPN Sembilan Solo, lalu kemudian Aspol Beskalan, dan kemudian area parkir Stadion Manahan, dan juga Benteng Vastenburg. Jadi itu adalah lima kantong parkir yang disediakan di kawasan Solo. Untuk membawa para tamu undangan dari kantong parkir menuju ke Puramanku Negara, akan disiapkan shuttle bus. Jadi kalau sebelumnya ini akan disiapkan andong dan lain sebagainya, tidak jadi dilakukan karena mengingat jaraknya juga cukup jauh dan resiko kalau misalkan terjadi hujan dan lain sebagainya, sehingga disiapkan ada lebih dari 100 shuttle bus yang nantinya akan mengantarkan secara bergantian selama waktu prosesi unduh mantu berlangsung, yaitu jumlahnya sekitar ratusan. Kita harapkan untuk prosesi unduh mantu ini juga bisa berjalan dengan lancar, acaranya juga bisa berlangsung dengan kemeriahan-kemeriahan yang juga kemudian disukurkan. Salah satunya adalah pesta rakyat yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat Solo terutama. Demikian Pak Salih. Mbak Madonna, terima kasih laporan Anda dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!